Oke Jimeh, balik lagi di video Razi Talk Ada co-host kita nih Iya, host Magang Nganju sama orang-orang Orang-orang udah tau nih Tapi beberapa orang udah tau Wismu Bono Dari breakfast-breakfast Inokabahicuality Sebuah sumpah Pakan-makan untuk humanity Human to human, transmission Jadi sekarang kita punya bintang yang tau Bon yang gak kalah asing lagi gak kalah asing lagi gimana jadinya gak kalah liar gak kalah liar skater nasi Indonesia nih apa internasional udah luar angasa luar angasa welcome ke Vipurmana pev kuma kabar nak sehat lancar lancar semuanya boleh liat-liat sekarang lagi aktif nge-youtube nih ya nge-youtube juga lagi apa terus lagi semangat lagi semangat youtuber sekarang jadi youtuber dia gak lagi ngejar essence be oh jadi Vipi sekarang lagi aktif di youtube juga nama channelnya pevypermana sebelum udah lama Vipen ngaput-ngaput gitu dulu udah lama tapi kan pengen tau sendiri gimana cara ngerekam editing juga sampai download Adobe Premiere I beli Adobe Premiere terus belajar dari mulai kayak gimana sih masukin video video sampai dulu pernah bikin satu episode itu bener-bener 2 minggu begadang dan lagi ngulik Tia lagi ngulik bener-bener pelakang begadang juga ada nanti ada pelakang begadang loh pasti enak terus jadi kan dikancel kan dulu sampai di bawah tuh dulu pakai jaman pakai pc dibawa ke rumah tempelin colokin ke tv gitu kan pengen edit begadang ya akhirnya rasa terenaknya oh ternyata lu emang ngejar ngejar essence yang tadi di bawah terus ngejar essence pengen cepet-cepet karena sebelum youtube rame itu gua udah bikin channel keluar dulu iya sebelum jadi sebelum lagi heboh heboh video part offline itu video apa sih video part scantornya pebi permana gue masuk terus masukin kalau ada part dari dari dulu ada video partnya apa aja sih pep biasanya apa lagi dulu burn by video terus video ya 2004 tentunya 2003-2005 bodypack ada bodypack di bukit dulu bukan skit park nah itu gue cut-cutin tuh terus gue masuk-masukin ternyata kalau gak salah dulu monetize 1000 ya ya 1000 1000 700 700 700 oh udah ada 700 orang yang jadi cuma usaha tinggal sampai 300 terusnya dapet pin jadi itu kalau dapet pin itu bener-bener yang kayak oh gue seneng banget nih bisa dapet duit teratresiasi tapi ternyata setahun kemudian baru dapet duit setelah kita bener-bener capek akhirnya dan tidak sebanding juga kan dulu kan akhirnya yaudah deh gue gak ngejar ke monetize untuk itu gue pengen berkarya jadi memang bener-bener tier sekarang ya berkarya insya Allah nanti dapat sesuatu kan bonus daripada ekspektasinya dapet duit dulu oke tapi itu konteksnya daily kan atau gimana enggak dulu secakrup nawe pun jadi kalau misalkan hari ini kan gue usah bikin video ya setemburunya aja kadang-kadang kurang sekali setemburunya berusaha kurang sekali akhirnya capek ternyata jadi superman bisa sendiri gue ngobrol sama Arvin mungkin gimana caranya gini gini dan akhirnya dia ngomong ya gak bisa pekerjaan sendiri ada tim atau segala macam akhirnya gue nyerah tapi minimal gue tau apa caranya ngedit caranya apa jadi ketika gue bikin tim proses proses ya abelah sekarang udah ada tim sekarang jadi nge-flow tuh satu minggu lima kali gokil Arvin berapa tuh Arvin minggu berapa kali kali tiga tiga masalahnya dia surfing juga kan ya surfing dari mulai gimana caranya paddle sampai nyobain barrel itu bener-bener yang surfing kenapa gue tertarik sama surfing karena emang sama banget kayak skateboard sama-sama susahnya tapi ada perbedaannya dari rasa maksudnya secara belajarnya itu sama lah ya boleh boleh kulitnya tinggi jadi sama-sama susah ternyata surfing juga gak asal lo dapet ombak terus lo bisa berdiri dan happy gitu mungkin euphoria pertama kayak gitu tapi ternyata yang pertama lo harus kuat di feeling feeling kapan pecah ombaknya terus feeling gimana cara take off berdiri gitu kan dan juga cari angin juga paddle cari angin sih itu hanya untuk si ombak ombaknya kecil yang ingin juga bon ada angin katanya dan juga sekarang udah ada aplikasi lumayan sih ya ada aplikasi namanya podcast ombaknya lumayan nih ombaknya partai kecil cuma setengah oh ini ombak paud ombak paud main jadi tuh moga sertifikat nesantara oke memang susah banget esli kita mundur dulu timelinenya ya biar orang-orang yang di kehidupan garasi biar tau juga tau pev ini perwana ini sebenarnya mengawal karirnya di bidang apa sebenarnya X3 Sportnya langsung main surfing kah apa langsung memang main skateboard apa lu pernah main otopad dulu apa sih yang macem orang-orang main tau nih pev dulu main BMX BMX bukan ada kedua dalam ngoprol yang pertama dulu main pertama memang ada di luar extreme sport ada bilyard main bilyard terus pindah seriusnya ke BMX main BMX ternyata dulu salah masuk ekspektasinya saya mau ke freestyle tapi dibawah ke geng flatland yang muter-muter lah itu namanya flatland ya flatland ada juga ke yang BMX terbang-terbangan susah ternyata main itu susah banget susah kalau bimbang siap lagi sama bahayanya cuman susah dan gak berkembang akhirnya ketemu temen sekolah temennya Firman Doe dia ngajakin main skateboard main skateboard tiba-tiba itu tahun 99 main skateboard dia ajakin temen SMP kebukit wajit kenapa ini kayak luar negeri terus tiba-tiba tiba-tiba pas pulang kebayang-bayang skateboard bisa terbang bisa terbang bisa terbang aku pengen seperti kalong jadi pengennya aplikasinya main BMX freestyle akhirnya skateboard ini kayaknya bisa diaplikasiin terbang jadi niatnya cuman satu dulu pengen main skateboard itu cuma bisa yang ini terbang pengen terbang tapi sekarang benar-benar lu udah terbang benihana terbang-terbang wana-wana juga dia gara-gara benihana jadi terus udah gitu baru ketagihan benar-benar pengen main skateboard jadi memang pengen skateboard itu adalah profesi ya profesional itu ya sama dengan profesi yang berprofesi yang bisa menghidupi bisa menghidupi itu udah dibilang profesional jadi pro bisa dibilang pemain pro siapapun olahraga apapun yang dibayar karena prestasinya itu berarti pro sama kayak Arie Bunto Arie Bunto nih kalau misalkan udah dapet penghasilan itu berarti pro youtube sehingga iya iya tapi Fev sebenernya kan kalau main skateboard itu ya kadang-kadang ada kayak semacam gift juga ya kayak gue dulu main skateboard anjir kok gak berkembang-perkembang juga jadi main skateboard segitu-gitu aja apa sih yang buat lo kayaknya anjir kok lo bisa mengkurasi beberapa orang untuk menjadi juara pada saat lo awal-awal main skateboard itu apa yang memotivasi lo apa emang lo kayaknya berambis banget aja atau emang gara-gara emang lo pengen ngebuktiin ke siapa atau gimana ada dua faktor ya faktor pengen ngebuktiin iya 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 banyak faktornya jadi emang yang pertama kali itu saya olahraganya individual olahraganya sendiri pasti bisa gitu oh lo main-lain dulu ya bisa di kelas beginner terus beginner ya karena lo lupa ada dua ya tapi ketika ikutan pertandingan itu bener-bener percaya diri woy gitu pedai-pedai aja gitu terus dari pedai itu keluar yang rasa apa ya adrenalin wah lo bisa nih ikutan-lo pertandingan nih gitu kan dan disitu latihan latihan-latihan bareng Fimando kebetulan si apa ya auranya itu ditegal-legan dulu auranya semua pertandingan semua gitu iya iya banyak-banyaknya anak-anak berduanya semua anak-anak semua jadi ke temen juga kadang-kadang bener-bener lo bisa klik ini wah pasti harus bisa juga harus bisa harus bisa bahwa rasanya itu juga jadi ketika pertandingan itu bener-bener yang namanya pengen show off ke orang-orangku iya 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 tapi yang jadi pertandingan jadi memang pertandingan perlu banget tuh kita untuk di shopee juga karena skateboard itu adalah olahraga emang satu individual ya berarti lawannya siapa orang-orang lain pilih sendiri gitu nah disini ya jadi kan pertandingan kalau itu harus ini bagus tuh pertanyaannya kalah mulu eleng pilih sendiri enggak bisa memakan disini kadang-kadang kalau fokus sama orang lain kita malah jadi kacau lebih kacau gitu kan oh kuncinya itu berapa ya sekarang ya hampir ada ada beberapa yang terbanyak bilang kalau ikutan pertandingan yang menang juga itu lagi gitu gua dulu gak peduli siapa yang menang gitu yang penting gua tuh ternyataan semua yang penting gua main maksimal dibanggai diri sendiri iya iya maksimal dibanggai oleh diri sendiri oke dari situ memang bener-bener yang pertama memang dulu gak ada malu-malunya juga gitu ha ha mempengen main karena dulu ada 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 apa ya kebiasaan senior dulu tuh kalau senior lagi main kita mau main tuh sukan malah bisa sampe diem berhenti gitu nah ini ketika orang lain tetap berhenti gitu kan kalau misalkan enggak gatau main enggak main busi main enggak ada kadimas dan lain-lain tuh kita diem dulu pasti diem dulu liatin dulu lalu ya gua beda gitu kokoh kayak ah gapapa gua main aja yang penting main biarpun di pinggir gitu nah ketika itu sama firman bro tiba-tiba nyobain berusaha enggak pernah belum bisa gitu pasangin liatlah sama si emang-emang artis senior malah jadi ditemenin gitu sama mereka malah yuk main skateboard jadi disitulah mulai keangkat gitu iya 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 emang harus gitu ya jadi udah terbiasa adanya terus ikutan sering ikutan petani kan iya 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 lo ingat gak yang pertama kali juara di channel masjid juara enggak pertama kali juara di BSM jadi TSM namanya sekarang terang sepeda malu dulu namanya Bandung Super Mall iya gede itu juara tuh kayak pemula ya pemula tapi juara ke enam tapi itu yang pertama kali gua deket piala biarpun ke enam jadi dulu sampe sepuluh pialanya gitu nah itu piala pertama kali dan pertama kali piala yang gua masukin ke dalam lemari dan masukin ke dalam hahaha cari ngang jadi karena dulu sebelum sebelum pernah tenang itu udah patah tangan oooh udah patah tangan terus emang bener-bener gak boleh main skateboard sama orang tua terus tiba tiba kapan saya di 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 akhirnya saya berusaha untuk minta-minta sama temen-temen untuk minta wheels bekas gitu minta bekas gitu tiba-tiba nah tiba-tiba emang bener disitu selalu disimpen si piala itu piala ketahuan gitu hampir enam piala disimpen ketika itu ketahuan lah nyokap lagi beres-beres terus emang ini piala apa dilihat piala skateboard emang main skateboard masih gitu kan tapi karena udah ngeliat piala sih jadi boleh-boleh di semua di semua emang goyo pernah ngarasin kayak gitu sih sama kayak bevy juara ga tapi enggak enggak gini aja sih kamu banyak lawaknya soalnya skateboard panten emang tapi bener-bener menginspirasi banget iya pevy pevy menginspirasi sih jadi kayak gimana gue harus berambisi gue harus menang kalo enggak minimal gue harus bisa dulu aja deh kuasa kepercayaan juga kan kalo iStream Sport yang sekarang lo lagi putenin ya kan kemarin gue lah liat lu lagi pandemi gitu itu kayak lo stayin dimana sih Pev? sebenernya Pev? di Cimac lu kemana 3 bulan itu di Cimac itu sebelumnya sebelumnya itu ada yang di Vila itu itu ada yang di Vila itu itu di Vila masih di Bandung karena kemarin sebelum kejadian PSBB itu gue lagi fokus di Olimpik mau jadi camp coach Olimpik 2020 Olimpik apa? Olimpik 2012 Olimpik ada untuk jadi coach jadi coach untuk skater ya untuk skater karena di Olimpik itu cuma boleh satu nomor itu dua orang-dua orang hmm akhirnya ngurusin itu setelah ngurusin itu tiba-tiba SPB lah ya yang ditutup terus gue memang agak parno dengan waktu itu covid akhirnya menyendiri sama keluarga meng-lockdown meng-lockdown diri sendiri gitu gak kemana-mana gak terima tamu dia juga mau dateng gue bilang gak jangan ya waktu itu ya parah udah dong aku laksan kamu kak kalau ngelak gitu kan tapi disitu ada bowl iya iya enak banget pokoknya itu ya jadi gue tiap hari main bowl tapi ternyata emang beda bun gimana? ketika pas main bowl tiap hari tanpa ada tandemnya lesu rasanya ya boring boring jadi disitu kan aduh bosen nih mulai bosen sebulan setengah tiba-tiba perencanaan bareng sama Fatir yaudah kita ke Cimajak aja gitu dari situ lagi ke Cimajak dapat expert yang berbeda tapi udah bisa surfing tuh waktu itu? apa latihan di Vila? pernah air surfing dulu sama Inong sama Ustadz Hanam sama Dendi yang lombor ya yang lombor di Batu Maras nah beda ternyata memang beda dari segi karakter ombak beda terus dari papan juga udah jelas beda cara main cara nge-trick juga beda nah disiti si Majak ini ngulang lagi bener-bener dari nol gitu medalnya juga kan kalau papan kecil tuh beda tuh lebih berat apa segala macem akhirnya main tapi ditempel terus sama Fatir jadi kan memang udah udah apa ya udah udah jago lah mainnya udah jago dia ya udah penakodium juga nah jadi ditempel terus kalau kan ambil ombak gimana ombak pecah itu barrelnya nyobain barrel barrel tuh yang ini nih kalau di ombak tuh yang gini ya yang nutup gitu ya di bawah ombak ya di bawah ombak nah itu tuh poin lumayan besar di pertandingan nah disitu mulai ketagihan emang bener-bener yang yang tadi saya cerita detailingnya banyak terus mulai enak enjoy wah ini kayaknya gue enak tapi seneng itu Pak Ben seneng banget nah kayak kalau di main skateboard kayak kalau di main skateboard oke kalau di colen gitu dan air di belakangnya bonus ya lah itu kalau di skateboard kayak apa? kalau di skateboard kayak apa? kalau di skateboard ini kayak transisi palingnya kayak kita nyobain trick landing terus mulus itu masuk barrel di surfing itu terus kalau landing itu kayak 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 terus ketika kita bener-bener kayak skateboard jadi kayak antusias antusias gue tuh main surfing itu kayak seperti antusias gue pertama kali main skateboard emang well emang well terus bro ini Feb baik kita kan udah tau profesional ya kita ya di skateboardnya belum profesional mungkin gak mungkin gak akan melanjutkan surfingnya sebagai pro oh gitu apa gimana? gila gitu oh coba gak masuk ke ranah surfing gitu jadi kan terus enak gitu siap jadi gue tuh kan ada banyak sekarang beberapa olahraga nih nah sebelum gue masuk ke olahraga itu gue pasti tau harus knowledge-nya harus tau dulu ya dan tujuan gue tuh harus tau mau kemana gitu hmm jangan sampai olah olahraga ekstrim hanya untuk senang-senang yes karena resikonya juga bukan main-main betul kan nah banyak resiko di olahraga yang gue lagi lakuin ini hmm nah main surfing itu ee jadi pertandingannya gak gak banyak gitu kalau skateboard kalau skateboard kan cukup di Indonesia itu open ya ya dengan umur saya 30 plus gitu kalau gak apa 31 33 33 gitu kan kalau umur 33 harus bener-bener mikirin nah surfing ini ada sampai kelas sampai kelas seniornya lah sampai tuanya bisa main lagi bisa main sampai insya Allah sampai tua 50 tahun gitu bisa masih bisa gue kalau itu memang sama orang tua orang tua tapi kepikiran kalau gue bisa main surfing melanjutin kalau misalkan misalkan skateboardnya hanya untuk gak profesi gitu gue bisa main surfing juga gitu ya iya 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 terus kebetulan kemarin iseng-iseng main work surf sa nah workser ini main surfing tapi tidak nah jadi pakai bud steht ulang di dorong dia DUK dia mainnya menggunakan si ombak dari buatan dari boot jadi surfing tapi ngikutin boot gitu kan nah itu ikutan itu ternyata wah ini feelnya sama gitu disitu belajar belajar alhamdulillah mewakilin kota Bandung itu di Biala Jawa Barat ikutannya mah langsung ikutnya nggak prosesnya jadi kalau serp anak skateboard main surfing yang sudah-sudah terjadi di luar kayak banyak banyak lah terus itu basicnya beda banget tapi ketika kita udah bisa dari basic dan ya udah lumayan enggak badan udah nyampe skateboard-skateboard baru kebawah gitu baru bisa di aplikasikan di surfing sama-sama tapi kalau anak surfing main skateboard langsung bisa langsung bisa keberaniannya ada bisa langsung main ya nge-trick rock and roll to Vicky ya kalau di skateboard itu kan basic to koli loncat doang kan kalau di surfing itu kita harus proses-proses tidur-tidur ya saling ombak sampai berdiri itu kan nggak ada di skateboard nggak ada jadi itunya harus belajar dulu jadi emang tapi gua lihat sih kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja juga lama juga pasti ya arti nggak sih karena kemarin saya sempat main whiteboard yang tadi white surf yang ini whiteboardnya kan kalau whiteboard udah kayak snowboard di kakinya ini berarti ya apa terus diikat kakinya diikat terus digantung di atas terus nyobain itu emang ada akan bakalan ada di youtube kan wuih siap-siap nonton udah di upload dulu sih belum belum nyobain itu memang bener-bener kayak snowboarding rasanya beda lagi gitu itu kayaknya kan diikat kan jadi kaki kita nggak bisa kemana-mana tapi belajar langsung naik bisa nyobain mungkin itu akan diterpunin juga buat aplikasi baru jadi dia sebenarnya gitu lah extreme sport junkie jadwalnya apapun yang dia suka tentang extreme sport pasti dilakuin tapi dengan belajar yang bener bon jadi yang jadi intinya itu proses proses bener enjoy the proses ini dipelajarin dulu jangan langsung masalah yang penting harus punya temen senior lah ya pasti itu pasti tapi kalau misalnya gitu-gitu kan dulu ya bicara dulu kenapa Pevi bisa dijuluki anak acai terus buat temen yang belum tau nih kenapa bisa dijuluki anak acai cerita-cerita yang belajar enggak pernah makan pbm apa kalau aku kembalanya apa apa kan apa yang kembalanya kalau kami bisa menikmurkan ayo serang cerita yang banyak yang menikmurkan enggak ajaib bro sorry jadi eh kalau aku berdegis kalau disebut anak acai banyak angkutnya juga dulu pernah makan siangca rokok ceritanya celaca abu rokok tapi buat pertandingan jadi kalo misalkan makan itu saya bisa dapet celana dapet baju, dapet apa untuk dijual lagi terus pergi ke Jakarta naik kereta tapi itu bener-bener mau keracunan dulu tuh ga boleh sama sekali kayak makan juga ga enak cuman anak kan jadi satu terbaik mungkin dulu pengen ikut pertandingan pengen ikut pertandingan tapi ga ada ongkos mau ke Jakarta sama anak-anak bukan yang dikerjain tapi bikin apa sih challenge gitu terus kedua pertandingan selalu menang masih kesil jadi masih di sebelumnya emang pas yang yang dulu siapa sih pek kalo itu? seanggaran itu siapa? abu kalo gak tau dulu memang di atas memang di atas jadi ada satu lagi yang anak kajaib ketiga itu gara-gara ngelahir Renault saya panggil Mario enggak maksudnya saya ngelahir memang ketika masuk ke kelas oh waktu itu tuh ya waktu yang tahun berapa sih? 2004an lah ya 2004an ya? itu 2004 dia memang tuh selesai dipodil bersatu terus dan tapi disitu masuk masuk terus aja menuju masuk terus juara disitu ada di juluknya anak kajaib juga gitu terus waktu ketika asian game juga sama tapi asian game bukan anak sih sebenernya kalo tanya yang tua kalo tawaan ada yang ngomong anak masih tetap dengan juluk anak kajaib gitu iya 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 anak merutu anak asian yang growing it growing it nah bisa ngomongin hal-hal yang orang suka ini kan orang orang main skateboard ah main skateboard bisa dapet win win dari mana kan kan itu ada yang viral kan kenapa yang namanya gitu enggak kemarin gak ada yang viral emang kemarin skateboard iya 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 video kemarin adria ada tuh kemarin viral terus kan gue pengen tau lu pertama kali dibayang sama sponsor itu umur berapakah? apa sama endorsement gitu sama dulu pertama kali itu kan juara amat keren dari 2004 itu hari itu juga di sponsorin sama quicksilver gila dan luar loh quicksilver quicksilver disitu ada sejarah yang memang bener-bener dulu dari beginner biasanya masuk ke amateur tuh berat banget ya mental dulu yang diuji apa-apa yang lain macam tapi saya udah juara satu akhirnya quicksilver masuk ketika itu 6 bulan kedepannya akhirnya langsung dia bilang kontrak kita akan kontrak apa tuh bagiannya gimana sih? gaji 3 bulan dapet gaji per bulan masa sekolah itu kan? masa sekolah itu kan? nominannya dulu 750 ribu udah tuh udah ya apa itu awal dulu itu? namanya enggak cuman yang lain udah 3 juta reno pertama tuh udah 3 juta udah segala macem oh 2007an? 2005 2005 2005? gila 23 jutaan ya webnya masih 1.500.000 dari situ akan mulai 1 tahun ke depan dinaikin gaji 1.250.000 terus ada bonus kalau masuk majalah tapi yang itu setengah halaman berapa cover berapa bonus ada bonus juara dapet bonus juga gila jadi kalau misalkan saya juara 1 dapet 5 juta bonusnya pun 5 juta wow nah jadi dulu juara malemnya abis apa itu arti? oke makan masih goreng lagi dan terakhir satu RW gitu ya dulu ada ada apa ya namanya ritual tuh kalau anak-anak ngobrol-ngobrol kecil kalau juara pasti harus takdir oke juara-ngobrolnya abis itu tuh anti takdir apa-apa macam abis itu memang dari bonusnya sendiri terus pindah ke rasti di rasti naik bagi gajinya jadi 6 juta 4 tahun di rasti pindah ke pilabung dibayar 15 juta 1 bulan oh itu pilabung yuk yuk gosip 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 gajinya pindah ke pilabung pindah ke pilabung di DC divisi ke lu mulai turun kalau di YouTube ini pengen itu itu endorsement segala macam nah kemarin-kemarin tahun 2011 kan lu juara perunggu 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 pleasing game bentar 250 juta Udah masuk PNS ya? PNS Masih CPNS, bulan depan udah ada prajab Prajabatan untuk disumpah di PNS Udah pasti jadi PNS kan? Insya Allah Jadi bulan depan Pepi udah pake baju kuning PNS Tadi gue bicara masalah ini ya Mungkin akan menyentuh sedikit Kalau pemerintah ngasih duit itu langsung lah waktu itu Kan yang orang udah mau terkenal itu Bar-bar ini apa-apa ya kemarin Yang 1 miliar, 250 juta Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk PNS kan beneran? Dalam bentuk buku Buku bang Udah datar, tidak datar Bahkan sebelum pertandingan ACM game selesai Tentu bonus udah beres semua Ada yang belum pertandingan Ada yang masih pertandingan Bonus kita udah dapet semua Ada bonus pak? Ada bonus di luar-luar 250 juta? Enggak Ya 250 juta itu Itu jadi pertandingan baru Ya 2 hari, 3 hari lagi mau selesai Sudah dibagiin dalam bentuk buku Terus langsung cash Tanpa dicicil dan tanpa potongan pajak Yang si silvernya dapet berapa sih Pak? Silver itu siapa sih? Boper Samu ya? Boper Gila Berarti Rin kalau misalkan Singap itu masih menjanjikan Rin kalau misalnya serius Masih menjanjikan? Menjanjikan banget Di Indonesia Gue gak tau sih sebenernya kalau Bicara kita bicara Jepang Bicara US Bicara lain Bicara lain sih sebenernya Masih tertinggal jauh ya? Ya Tapi kalau buat cita-cita orang-orang anak-anak muda sekarang Untuk gear scatter Banyak sekali ruangnya Masih banyak luang Sponsor banyak Banyak ya Brand makin banyak Bisa ada advice siapa Segala macem Bisa me-sponsori orang-orang yang baru mulai skateboard Apalagi bisa jadi juara Di segelas Asian Games Bisa dapet fresh money Terus jaminan hidup Sponsor banyak Jaminan hidup juga Kenapa engga gitu loh Tapi yang lu liat sekarang Anak-anak sekarang gimana sih Pak? Kayaknya Kalau lu liat ya Bu cara-cara awam Untuk ikutan kompetisi ini Kenapa emang ada kompetisinya sih? Enggak sebenernya Yang kurang gerget kurang gerget aja Tapi yang pertandingan Banyak juga gitu ya Oh banyak-banyak Banyak sebenernya banyak Bahkan Yang tadi di bilang Sudah Masih menjanjikan ya kan Bahkan Kalau saya pendapat saya Baru menjanjikan Sekarang tuh Baru dia juga lagi Meletek-meleteknya lah Hahaha Meletek Bebledan Jadi Emang kalau dulu kan Yang jago doang Yang ikutan yang jago doang Itu bisa Disponsorin gitu Sekarang itu Bisa menjanjikannya itu Dulu saya Alasannya apa Mau maik skateboard gitu Karena emang Kalau ditanya orang tua Mau jadi apa Maik skateboard Ya engga tau Ya sama orang tua juga sama kayak gitu Kalau orang tua sekarang Bisa Mau jadi apa maik skateboard Mau jadi akrit gitu Ya bener-bener Asli Jadi memang Baru fresh banget Dan Indonesia itu Nggak Nggak kalah Jauh sama Negara-negara lain Ya Bahkan yang di dunia pun Sambung Maksudnya kemarin Ke 84 Besar Besar Di dunia Di dunia Apa sih street Di World Cup Ini championship Di Ada nilainya itu Di Yang sekarang Skate World Skate Itu ada Ada nilainya saya Ke 150 Jauh sini Cuman Itu Nama Indonesia tetap ada Di list Dari Seribu sekian Orang Skate porter Di seluruh dunia Ya Emang ada Indonesia Dan ketika saya tur Sangat sanggup ke Amerika pun Orang pro-pro itu Bener-bener nonton Jadi lihat sanggup itu Tapi berarti Kelasnya emang jago juga ya Kita jago juga ya Kita jago juga ya Semuanya pro ya Ya Indonesia ada Sanggu yang pernah ikutan Kejuaraan dunia SLS ya Bahkan kita juga Saya juga udah Pernah juga kan Sembilan kali Berikutan Pertandingan Internasional Gokeng Gokeng Juaranya dulu 2009 Juara di Makau Eh 2007 Jadi dari 2007 Saya udah sebenarnya Bukan di ASEAN game kemarin Jadi di Makau Itu Jadi 2007 Saya udah pernah juara 3 juga Itu membela negara juga Atas nama negara Hormat 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 Dan Apa Nyanyi Indonesia Raya Di negara orang lain Gokeng 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 Hormat Itu Nyanyi Noliesa Raya Asal SD ya OTSD SMK Tapi ketika di negara orang Itu emang bener-bener Oh berinding banget ya Yang Indonesia Pasti Gitu kan Karena apa Rin Di zaman sekarang Tidak bisa ada negara Yang bisa mengibarkan Negaranya sendiri Di negara orang Dan menyanyikan negaranya sendiri Di negara orang Gak betul hanya orang raja Ia Jadi hanya satu-satunya Kecuali Lu perang sama mereka Dan menang Gak Kalau ini Pasar rasanya mungkin ada Kayak gitu Tiba-tiba Tjeng Tjeng Hormat Jadi negara orang lagi misalnya Hormat Menangis secara Iya Tiba-tiba Tiba-tiba Pasukan novel Gitu Gitu Ada juga Rin Cerita Rin Jadi gue pertandingan ke Jepang Gue dateng ke Skip Park jam Dua siang Dua siang Tempat pertandingan udah penuh Banget Satu orang yang Yang turun itu bisa 10 orang Bisa 15 orang Itu di bowl Tapi bowlnya emang gede Nah gue gak kebahagiaan main sampai jam setengah enam Udah lubar Gue baru mau kebahagiaan Udah mau tutup Nah udah gitu saya besoknya Ini kenapa Rame banget Ya lu datang lebih pagi dong Karena mereka datang pagi-pagi Dari pagi Malah dimomelin eh Yang berapa Gue harus dateng Dua Ini bukanya setengah tujuh Skip Park Jadi lu harus datang kesini minimal jam 6 lah Lu udah setengah Oh disini kan biasanya Makan nasi kuning dulu ya Bukan Untuk orang lain Gue dateng kesana Tiba-tiba jam 6 Gue harus naik kereta dong Karena jemputan gak ada Ya Gue naik kereta dulu Akhirnya tiba setengah tujuh Gue pengen santai dulu Santai dulu kan Ntar ditanya baca ngelar gitu kan Pas gue masuk ke skatepark Kereta ada barang-barang penuhnya Penuh juga Kenapa gue bilang Mereka penuh terus kan Karena lu dari hotel Mereka tidur di van Jadi mereka pengen Ke camp sendiri Ke camp sendiri Waktunya mereka ke buang Gila-gila Gila-gila Disiplinnya parah gitu kan Bahkan di Jepang yang orang Lalu lalang aja Akan ketahuan Jadi disini bakal lewat jam segini nanti Ya iya 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 Templin banget Jadi itu Kalau kita udah pernah kesalah Pengen Indonesia tuh kayaknya Bisa kayak gitu gitu Fasilitas di Indonesia sekarang gimana? Menurut lu pep gimana fasilitasnya? Sebenernya Alhamdulillah Sekarang banyak Sudah mulai yang berubah Yang Sudah mulai yang berubah Yang di video FFF FFF ada yang Elbrick gitu ya Ada Elbrick Terus ada Mark Polina Ada skatepark banyak lah di Jakarta Dan yang pemerintah juga bahkan ada beberapa Cuma kadang-kadang yang pemerintah itu Menyamakan bikin skatepark itu sama dengan Monster board Monster board Monster board biasa ya Constructornya biasa yang buat membangun taman Malah semennya beda Satu semennya beda Kedua ukurannya pun Ukuran harus bener-bener Ada rupusnya Semua arsitek bisa bikin skatepark Pasti Tapi dengan skala Asal melengkungnya segini Oh iya gue juga bisa bikin Tapi ternyata kan skatepark Nggak asal gitu Feel-feelnya beda Berhitungannya ya Berhitungan betul Kenapa harus lurus Kenapa harus relnya bulat atau kotak Itu kan ada hal hitungannya Kenapa harus tingginya sekian dan panjangnya berapa Jarak untuk yang bisa ngerasain Itu skateboarder biasanya Iya Nah kalau ada arsitek Skateboarder itu lebih Perfect match deh Jadi hasilnya outputnya juga bagus Kadang-kadang yang pemerintah itu dibikin seperti itu Jadi kurang cover ya Kurang cover gitu Beda sama di Jepang yang tadi Jepang bener-bener Pemerintahnya pengen bikin skatepark Siapa yang paling profesional di luar negeri Di internasional Atau si O.C. Rains itu Misalnya O.C. Rains itu O.C. Rains itu Skatepark Nah dipanggil ke sini California Skatepark Bikin bangun skatepark yang seperti dipertandingkan di internasional Makanya mereka gak soap ketika lihat Ada pertandingan Ada pertandingan Dengan alat besar-besar Mereka udah terbang-terbang Nah Indonesia dibikinnya Kecil Partai kecil Karena yang main skateboard banyak yang baru belajar Emang di Jepang tidak ada yang baru belajar Banyak banget panyanya Cuma skater yang akan menyesuaikan obstacle Bukan Jangan terus dimanjain ya Yang menyesuaikan skater gitu Kalau kita yang baru belajar Ah main rampsnya yang kecil aja Ya setelah Setelah kita expert Tapi tetep di ramps yang segitu gitu Ya Nah kalau Di Jepang itu Mereka basic trick udah di Quarter yang gede-gede gitu Jadi udah terbiasa dengan basic tricknya pun di Quarter yang gede Ketika dia mulai trik yang Embat-emat Di Indonesia Biasa ya Di Indonesia lakukannya Kan skater itu Fasilitas yang ada di Yang ada di Bandung aja minimal Ya Kayak di Pasopati Segini lah ya Itu kan fasilitas umum ya Pep ya Segini Kalau dibandingin sama Jepang Yang dibawa kolom jembatannya di Jepang Kalau enggak di Brazil gitu Udah segera gimana gitu Makanya dari segi skill juga Pasti beda juga ya Tapi mudah-mudahan lah Pemerintah ada yang Segera Yang mensupport juga Disini jadi akan mengerti Dimana oh yaudah Berarti gue gak mau ambil pusing juga nih Bikin skater ke Isilahnya ke yang mengerti aja Itu banget Itu pasti itu Kudu itu mah Pep Kita akan Menyingkir dari skateboard Tapi Terakhir nih Lu mau pesisian kapan Dan keresahan-keresahan lu Untuk skateboarder sekarang Keresahan lu Dunia skateboard Jadi Secara general lah Jadi Gue juga merasakan skateboarder Gue juga merasakan skateboarder Dan gue juga masih skateboarder Part time lah Seada waktunya baru main skate Nah Lu kan Disitu Memang bener-bener Karir itu di skateboard Apakah ada dalam hati Wah ini gue pensiunnya Kapan ya Gue ada ngerasa kejenuhan dalam skateboard Atau Atau ada Perusahaan apa Apa sih Sekolahraga lain Kayak kemarin golop Tapi main golop Kerasukan Tiger Woods Gimana Jadi Dulu skateboard itu hobi Dan menjadi profesi Dan setelah profesi Ada kata-kata pensiun Ya kan Ya kan Sebenarnya jangan sampai gitu Karena Saya berawal dari hobi Ketika menjadi profesi Tidak berpikiran Akan kapan pensiun Ya Jalanin lagi ya Skateboard itu udah di Ht lah Sama Jadi bahasa Inggrisnya tuh udah Skate is my soul Uuuuh Skate is my soul Skate is my soul Jadi itu tidak akan Mungkin Saya akan Pensiun Kata-kata itu tuh Tidak ada di Sampai menjadi itu Legend Legend Till I die Legend yang sampai dilihat Ulan Udah jadi Kakek-kakek nanti Emang Kalau Ikut pertandingan Tidak ada batas umur ya Pas Tidak ada Karena skateboard itu Walahraga skill Jadi memang Umurnya berapa pun Kalau masih Berani lawan Nike Ya lawan Kalau kalah Ya udah lah lawan Pake Semprot aja Bicikan Jangan sampai Kecuali nanti PNS Mungkin yang pensiun Oke Udah aman Udah aman ya Jadi orang-orang cita-cita Wah gue pengen jadi PNS Biar tanggungannya Sampai kakek-kakek gue Kasih ada yang ditanggung Oke Jadi gue jadi Phil Fades Pernyata mana Wef Perang masih main motor Keluarganya Main motor ke atas gitu ya Pake Enduro Enduro Lu pengen jadi pemaah Grosser Tapi setelah Tapi kita lupa Sampai piana ke liang Sampai lupa aja Dipiana Sampai ganti Tapi Tapi Skateboardnya orang Ngimpi Dari ngimpi Jadi bahwa saya percaya Mimpi aja Ngimpi beda ya Kalau mimpi itu Impian Nah kalau Ngimpi Ngimpi itu Tidur lagi tidur Hayal Tapi kalau Impian Beda Mengimpi gitu Nah Main Enduro itu Bener-bener pengen jadi Crosser tadinya Tapi setelah dihitung-hitung Kita ngimpi Karena Dengan ada umur Yang Ada kelas-kelas umurnya Sama mainan juga harus Memang bener-bener yang main jadi atlet Biasanya jadi kecil Nah akhirnya main Enduro Baru? Enduro panjang Lebih panjang Karena crosser aja emang bener-bener balap Terus di klasmen di umur Kalau Enduro enjoy Main fun Oh Nah disitu bisa Umur berapa pun ikutan Fatir ikutan pertandingan Di Six day Yang Enduro sampai ke hutan Kemana kemana terus Sampai baca Kayak Dakar ya Ya kayak Dakar Ada Ada juga Dakar kan Kalau Fatir tuh pernah ikutan Enduro Rencana saya September mau ikutan gitu Segala dimasukin Saya kali dimasukin ya Pak Bentar lagi dogair monyet juga Laman Ayah olimpiadennya dogair monyet Gila Marah Main golf juga dia Nah kalau golf Satu sedikit lagi Kenapa saya suka golf Karena Golfnya gak asal nakol Kiki Kesabaran juga ya Fokus 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 Emosional Feel Iya feel Sama Adrenalin Jadi disitu Itu akan Merangkum Membawa Kefokusan saya Kepada Olahraga Olahraga lain Jadi memang Meningkatkan kefokusan Gitu Kayak di Kerangkeng Kalau di golf Itu gak bisa Lu terlalu emosi Emosi Kepikiran Kebawa Akan kebawa ke main juga Kemukul juga Gak bisa mukul Gak sepele Enggak Ternyata ada Filosofinya Cara berdiri Cara megang Biar mukul Biar mukul enak Biar mukul ke kanan Biar kiri Panjang Jadi Oh itu gue Gak tarik Jadi intinya Melatih kesabaran Jadi Kalo Pepe ibarat Kayak di kerangkeng katanya Tadi Jelinan emosi Gak boleh emosi Sedangkan ada Banji 10 ekor Bayangin Pepe ngerasainya Melatih kesabaran Tidak Cobaan Nanti kita Oke Golok mini aja lah Jadi dia Maka Bita orangnya Baru udah Oke Jadi Kayaknya kita ngobrol-ngobrol Udah panjang nih Udah panjang nih Udah jam 6 subuh lagi Udah jam 6 subuh lagi Udah jam 6 subuh lagi Tapi kita ada giveaway lagi Dari mana lagi sekarang? Dari Scrimus sama Black Mirror juga masih Oke Gila Scrimus Jadi kita akan bagi-bagi giveaway juga Tapi syaratnya jangan lupa Syaratnya adalah follow Kehidupan Garasi Instagram Subscribe channel Kehidupan Garasi Dan subscribe channel Pepe Permanah Gue juga subscribe dong Iya Wismumono juga boleh subscribe Apa apa? Channelnya apa? Beri push, beri push, beri push Mau mulai lagi gue nih lah Jadi semuanya semua di follow tuh Habis itu Kehidupan Garasi Terus Pepe Permanah Breakfast, Breakfast Club Itu syaratnya ya Syaratnya Syarat Apa ini Hrim? Hoodie Kita kasih hoodie Hoodie Syaratnya pokoknya gak kayak pesugian Harus ke Apa sih? Gak beli ayam gitu Gak perlu Ya kalau lo doang Gampang ya Komen terbaik Jadi kalian komen di Ini ya Kempat-empatnya ya Terus komen Olahraga ekstrim apa Yang bisa Menurut lo Kenapa gue pengen main ini Segala macem Ntar yang terbaik Akan kita pilih secara Manual Tidak pake Alat-alat kayak gitu Ntar yang menang Dapet hoodie Sama Kaos mungkin ya Gokel Truck buso Truck buso Ada apa nih Ya segala macemnya Pokoknya Kita karena situ Akan regular Bicara-bicara gini Pef Kita lagi regular Akan bicara-bicara Sama siapa aja Semuanya sama For events Ada band Sekarang juga ada guest hostnya Ini episode kedua ya Gue magang ya Magang Ntar regular lah Nanti gue ngelakang Harus bawa sipi tuh gimana Sini Sipi ya Sipi Mohon busan Sukses bisnisnya Bono Sukses Youtubenya Pefi Semoga nanti Ya Semoga insya Allah Amin Ntar dulu Di darah mana? Ya udah KOPO Tapi KOPO ini bukan KOPO yang kejauhan KOPO Sayati? Engga Robot KOPO tuh Bukan Gak bukan berbotak KOPO KOREAN KOREAN KOPO nya deket ini lah Ada tempat deket ke Tegal Galang Sini deket KOPO nya KOPO awal-awal Sini bukan sate Pepe juga mau datang besarkan makan Makanan Makanan Apa tempatnya? Saatnya AAA Depan CAI KOPO Sekali gigit Satu tusuk Sampadakan makan 3 hari Oh Kalau kalian Apa AAA Asli Jadi Si satennya gak ada jahitannya 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 Udah Udah Oke Saya Arim Kuto pamit Saya Adi Be Pamit Saya Bebe Permana Oke Sampai ketemu di GASITOP Minggu depan Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax